Hai guys jadi hari ini kita lagi ke unicorn kita mau lihat apa aja yang ada di unicorn jangan lupa ikutin terus jangan lupa klik tombol subscribe dulu abis itu kalian klik tombol like dan jangan lupa share video kita sebanyak-banyaknya sama dede sama ayah ini kita udah sampai guys di unicorn nah tampilan depannya kayak gini guys lucu banget ya ada gambar cewek lagi bisik-bisik terus ada gambar jam yang gede banget dan jamnya tuh isinya menu-menu di unicorn lihat deh kakak udah excited banget sekarang waktunya kita masuk tapi sebelum masuk ke area permainan kita pesen makan dulu wajib pesen makan satu orang satu menu makanan nah pertama kali kita masuk disini ada balon unicorn tuh lucu banget terus sama mba-mba yang ada disana tuh kita kesuruh scan peduli lindungi dulu guys abis itu kita pesen makanan dulu sesuai yang kita mau dan disini wajib pakai kos kaki ya boleh bawa kos kaki dari rumah boleh juga beli disini karena kita nggak bawa kos kaki jadi beli disini kos kakinya lucu-lucu banget unicorn tapi kalau buat bapak-bapak pakai ngitam aja udah beli kos kaki udah pesen makanan juga jangan lupa bayar menurut aku disini makanannya lumayan terjangkau nggak terlalu mahal juga dan pilihan makanannya juga lumayan bervariasi ada yang warna-warni ada yang biasa ada minumannya juga macem-macem Oke udah selesai dibayar lanjut pakai kos kaki pokoknya sebelum ke atas wajib banget pakai kos kaki udah pakai kos kaki Mari kita otw ke atas kira-kira di atas ada apa aja ya guys nah ini udah sampai di lantai dua wah lucu banget ya lihat deh unicorn semua ada Yunan ada korsi terus ini ada tulisan welcome to unicorn land lucu banget guys kalian pasti betah banget disini terus banyak banget boneka-boneka yang ngegantung di atas dan lampu-lampu pokoknya nuansanya itu serba pink ungu biru unicorn banget sekarang kita cari tempat duduk dulu dan kita mutusin buat duduk di belakang situ nggak disini enggak tapi yang kursinya warna pink karena lebih lucu di kursinya juga udah ada unicorn unicorn Oh ya ini tuh tempatnya ada di daerah Bekasi kalian bisa lihat aja di Instagramnya Miss unicorn tepatnya di daerah perbatasan Cibubur Bekasi jadi di lantai dua ini masih untuk area makan nanti untuk area mainnya ada di lantai tiga tuh lihat dede udah main lari-larian deh takut turun ke bawah lagi dikejar sama ayah di lantai dua aja udah bisa buat main-main karena udah ada ayunan terus kursinya juga lucu-lucu ada bantal ada boneka unicorn ada unicorn juga yang ngegantung di atas terus kalau kalian mau beli souvenir juga ada di sini dari mulai boneka kostum tas unicorn tuh ada banyak lucu-lucu kan ini makanan udah mulai datang tapi yang datang minuman dulu sama coklat-coklat coklatnya lucu banget ada tiga warna warna biru pink sama kuning terus minumannya juga gemoy banget nggak tahu ini kakak pesen apa warna pink gitu Nah kalau bunda pesannya yang galaxy warnanya biru kayak gini kalau ayah pesannya kopi dan dede pesannya teh manis ini kakak udah pengen cobain minumannya tapi kayak nggak tega gitu loh buat minum karena kan bagus banget warnanya pink ada whipped creamnya terus ada permain juga warna-warni nah ini makanannya juga udah udah datang bunda pesen hot plate biu kalau dede pesannya chicken katsu masih ada satu makanan lagi yang belum datang nah dede ini biasanya nggak suka sama makanan yang warna-warna gini tapi tumben banget dia mau makan coklat yang ada di unicorn ini warna kuning ini tuh hotletnya enak banget kayak diluar ekspektasi gitu loh dagingnya empuk dan rasa sausnya tuh enak nah ini makanan udah lengkap jadi makanan yang belum datang tadi tuh nasi goreng guys nasi gorengnya juga enak banget ini namanya nasi goreng sambel mata cuma untuk harga masing-masing makanan dan minumannya aku lupa yang pasti masih terjangkau dan aman di kantong nah satu lagi chicken katsu ini juga enak tadi aku dapat rekomendasi dari mbaknya dan beneran enak nasinya juga lembut dan chicken nya juga juisi pas banget buat anak-anak tapi sayangnya ada yang nggak mau makan jadi dia maunya mainan aja nih kayak gini tuh liatin ayah sampai tiduran di bawah saking nyamannya pokoknya main di misi unicorn ini nggak mau pulang guys dan kayak kesorean gitu jadi kurang waktunya buat main di sana karena penasaran sama ice cream gelatonya jadi kita pesen yang rasa coklat sama yang rasa rainbow gelatonya juga enak banget manisnya pas nggak terlalu lebay udah selesai makan kita lanjut ke lantai tiga di lantai tiga ini enak banget tempatnya buat tiduran enak buat main-main juga enak ada unicorn yang gantung di atas ada korsit terus ada pajangan-pajangan ada juga kasur ada juga meja rias terus ada juga lemari-lemari pokoknya kalau kalian main kesini pasti betah banget karena emang senyaman itu dan di lantai tiga ini nggak boleh bawa makanan ya guys karena khusus untuk area bermain dan untuk foto-foto aja nah yang ini lucu banget nih buat foto-foto karena kepalanya itu bisa diganti sama kepala kita kalian pecinta unicorn worth it banget sih buat kesini habis main-main lapar lagi akhirnya pesen chicken crispy dan itu banyak banget loh kejunya karena hari udah malam jadi kita udah dulu guys siap-siap mau pulang jangan lupa sendal sama sepatunya diambil jangan sampai ketinggalan karena ini udah malam waktunya kita kembali ke rumah sampai jumpa di video kita yang selanjutnya dadah dadah